Terima kasih telah menonton Sekali ini adalah tentang bagaimana caranya membuat artistik mini people menggunakan PixArt di Android Seperti ini Oke lah guys, langsung aja kita buka PixArt nya Yap, seperti biasa kita masuk ke tanda plus di bawah Kemudian masuk ke edit Setelah itu kita masukkan background smartphone Yang ini Untuk background smartphone dan bahan-bahan untuk membuat efek ini Aku sudah sediakan link downloadnya di deskripsi video ini ya Kalian bisa langsung download Oke, untuk langkah pertama kita masuk ke menu draw atau gambar Masuk ke layer Kemudian kita pilih icon add photo di bawah layer Kemudian pilih foto Untuk selanjutnya kita masukkan foto yang akan kita edit ya Aku menggunakan foto yang ini Set apply Kemudian kita atur Fotonya Kita posisikan sesuai keinginannya Kita pesarkan sedikit Jika sudah teman-teman bisa pilih penghapus Atur size dan opacity nya Disini aku pilih kuas yang ini ya Biar lebih gampang hapusnya Oke Set Dan kemudian kita hapus Background nya Disini aku hanya menyisakan objek orang dan bebatuan di bawahnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai menghapus Masuk ke layer lagi Kemudian kita pergi ke tanda plus di atas Lalu kita pilih empty layer atau lapisan kosong Kemudian kita masuk ke icon add photo lagi Pilih foto Selanjutnya kita tambahkan gambar atau foto laut Yang ini Apply Terus kita posisikan Kita besarkan seperti ini Masuk ke layer lagi Masuk ke layer lagi Kita kurangi opacity nya Biar enak untuk menghapusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita atur lagi Objek orang dan bebatuan di sini Dengan cara kita pergi ke giga titik di atas Kemudian pilih transform Apply Selanjutnya aku mau ngerapikan bebatuan di bawah Dengan cara kita pilih penghapus lagi Terus kita rapihkan Oke Jika sudah Kemudian kita masuk ke layer lagi Lalu pergi ke tanda plus di atas Pilih empty layer Masuk ke icon add photo Pilih foto Terus kita masukkan gambar atau foto bukit yang ini Apply Kemudian kita scaling Kita atur Mau ditempatkan di mana Aku menempatkannya di sini Seperti ini Kemudian kita pilih penghapus lagi Untuk merapihkannya Kita rapihkan Setelah selesai merapikan foto bukit kita Kita masuk ke layer lagi Kita kurangi opacity nya Oke Lalu setelah itu kita masuk ke layer lagi Terus kita masuk ke tanda plus di atas Dan pilih empty layer atau lapisan kosong Kemudian kita masuk ke icon add photo lagi Dan pilih foto Selanjutnya aku akan menambahkan foto awan yang ini Oke Kita atur Foto awan nya Oke Kemudian kita masuk ke tanda plus lagi Tambahkan layer lagi Masuk ke icon add photo Kemudian kita tambahkan awan yang satunya lagi Oke Kita scaling Kita posisikan Untuk selanjutnya kita masuk ke tanda plus lagi Kita buat layer kosong Terus kita masuk ke icon add photo lagi Untuk menambahkan foto burung yang ini Apply Kemudian kita atur foto burung nya Aku menempatkan nya disini Oke Jika sudah selesai teman teman bisa langsung tap apply Discard Kemudian untuk finishing Kita bisa menambahkan efek Disini banyak pilihan efek Disini saya akan menambahkan efek Bernama dodger Oke Jika sudah tap apply Next Dan save di galeri Dan foto kita udah jadi ya Dan siap untuk teman teman posting dan share di social media kalian Oke lah cukup sekian dulu tutorial kali ini Jika kalian sudah bisa membuat efek ini Kalian bisa posting di instagram Dan mention ke akun aku Addimaswardana underscore Jangan lupa sertakan hashtag DW Artworks Entar pasti aku liat dan aku like hasil editan kalian Dan jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Karena dengan berlangganan teman teman akan mendapatkan notifikasi langsung ke hp teman teman Untuk mengetahui video video dari DW Artworks selanjutnya Oke guys sampai jumpa di video berikutnya Aku Dimas Wardana dari DW Artworks Atau DW Artworks See ya Joan Serkan F剩 investasi Sampai jumpa di video